Oke langsung saja kita coba akses di bagian folder.com.mobile.legend File Dragon 2017 Di sini saya bagikan video tutorial terbaru Cara untuk mengatasi aplikasi Set Archiver Akses ditolak di HP Realme Dan ini bisa kalian praktekan di HP Realme versi Android 12, Android 13, dan Android 14 Untuk langkah yang pertama, di sini silahkan kalian download dulu Untuk aplikasi tambahannya di Play Store Oke silahkan kalian download untuk aplikasi Sizuku versi terbaru Kita install terlebih dahulu untuk aplikasinya Kemudian jika sudah selesai untuk proses instalan aplikasi Sizuku Berikutnya di sini silahkan kalian hapus data terlebih dahulu untuk aplikasi Set Archiver Kalian tekan tahan lama saja Kemudian kita pilih info aplikasi Berikutnya kita pilih di bagian pengguna dan penyimpanan Berikutnya silahkan kalian klik di bagian hapus data Oke kemudian untuk langkah berikutnya Di sini kalian wajib menggunakan jaringan Wifi atau Hotspot Jadi jika di rumah kalian belum terdapat jaringan Wifi Kalian bisa menggunakan Hotspot ya teman-teman Oke kemudian langkah berikutnya Setelah dipastikan kalian menggunakan jaringan Wifi Berikutnya silahkan kalian aktifkan opsi pengembang Nah untuk cara mengaktifkannya silahkan kalian klik di bagian menu pengaturan Di bagian tentang perangkat Kemudian kita pilih di bagian versi Berikutnya silahkan kalian ketuk sebanyak 7 kali di bagian nomor kompilasi ini 1 2 3 4 5 6 7 Kemudian kita akan diminta untuk verifikasi kunci layar Oke kemudian disini di keterangan anda kini di model pengembang Jika sudah tertip seperti itu berarti untuk opsi pengembang di HP Realme sudah aktif Oke kemudian langkah berikutnya disini kita langsung saja buka untuk aplikasi Shizuko yang sudah kita install tadi Ini dia untuk aplikasinya Kita langsung buka Berikutnya disini kita klik di bagian fire rig Kemudian kita pilih di bagian notifikasi option Kemudian kita izinkan notifikasi Selanjutnya kita kembali Oke berikutnya kita masuk ke developer option Kemudian kita scroll disini kita cari untuk menu debugging USB Ini dia teman-teman langsung sudah kita aktifkan Klik OK Kemudian di bagian proses debug dirkabel kita aktifkan Kita klik izinkan Berikutnya kita klik di bagian tulisan ini Di bagian tulisan proses debug dirkabel Nah disini ada sambungkan perangkat dengan kode penyambungan Dan kita klik Oke disini ada enter firing kode di atas Kita klik ya Nah berikutnya kita masukkan untuk kode ini Oke setelah kita isi Berikutnya kita klik di bagian kirim Nah disini ada keterangan firing sukses Jika sudah kita langsung kembali Kita kembali Kita kembali Oke berikutnya kita klik di bagian start Developer option Kemudian disini kita cari lagi Di bagian proses debug dirkabel Kita non aktifkan terlebih dahulu Kemudian kita hidupkan lagi Kita klik izinkan Oke sudah Kemudian kita klik kembali satu kali Kemudian berikutnya jika muncul peringatan seperti ini Teman-teman kalian dengan khawatir ya Nah ada peringatan tanda merah seperti ini Kalian klik lagi di bagian firing Developer option Selanjutnya silahkan kalian scroll ke bawah Scroll ke bawah Kalian scroll Nah disini ada menu matikan pemantauan izin Kalian aktifkan ya Jika sudah kita kembali Kita kembali Nah bisa kalian perhatikan disini sudah tidak muncul lagi Untuk peringatan merah seperti tadi Oke Kemudian berikutnya disini kita langsung klik di bagian start Developer option Kemudian kita masuk lagi ke proses debug dirkabel Kita non aktifkan Kemudian kita hidupkan lagi Kita klik izinkan Kemudian kita klik kembali satu kali Oke sekarang sudah muncul coding seperti ini teman-teman Dan disini langkah berikutnya teman-teman disini kita masuk ke bagian sini Kemudian kita aktifkan untuk aplikasi set archiver Oke sudah Kemudian kita langsung kembali Sekarang kita setting di aplikasi set archiver Kita cari aplikasinya Oke ini dia langsung saja kita buka Kita klik izinkan Oke Nah berikutnya kita klik di bagian titik tiga ini Kemudian kita pilih pengaturan Kemudian kita pilih root Jenis akses root Kita pindahkan ke si cuku Kemudian disini gunakan untuk Android Kita aktifkan operasi berkas Oke sudah teman-teman Nah berikutnya kita langsung test teman-teman ya Kita langsung buka di bagian folder Android Data Kemudian saya akan mencoba untuk mengakses folder com.mobile Legends Oke langsung saja kita coba akses di bagian folder com.mobile Legends File Dragon 2017 Asset Oke bisa akan perhatikan disini saya sudah bisa mengakses untuk folder com.mobile Legends sampai ke dalam Dan tidak ada keterangan akses ditolak Oke kemudian langkah berikutnya Jika teman-teman sudah selesai untuk pemasangan semacam script dan juga file Kalian bisa menonaktifkan lagi untuk aplikasi Shizuku tersebut Nah untuk menonaktifkan nya disini kita coba keluar dulu Oke kemudian kita buka lagi aplikasi Shizuku Kita buka teman-teman Nah berikutnya disini kita klik di bagian titik 3 ya Kemudian kita klik di bagian stop Shizuku Seperti ini teman-teman ya Ini untuk aplikasi Shizuku sudah nonaktif Kemudian biar mudah jika teman-teman ingin memasang sebuah script atau juga file Nah disini tinggal kalian klik lagi di bagian firing Developer option Kemudian kalian masuk lagi kesini Nah disini ada proses debuk nir kabel Kalian nonaktifkan Kemudian kalian hidupkan lagi klik izinkan Oke jika sudah kemudian kita kembali Kita kembali Kemudian kita klik di bagian start Jika sudah muncul coding seperti ini teman-teman Silahkan kalian pasang lagi Misalkan kalian mau pasang script Atau mau pasang apa saja Di aplikasi ZR Chipper Dan jika sudah tidak digunakan lagi Tinggal kalian klik lagi di bagian titik 3 Kemudian kalian klik di bagian stop Shizuku Oke terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Selamat menikmati